Berapa lama reaksi pelet putar giling submo itu bisa kena si target? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan berkelimpahan rezeki dari Allah SWT Pada video kali ini saya akan membahas tentang berapa lama reaksi putar giling submo itu bisa kena si target Sebelum itu kita bahas dulu inti dari ilmu pelet putar giling submo itu Jadi apa sih pelet putar giling submo itu? Pelet putar giling submo adalah kesaktian pemikat dengan tujuan agar pasangan bisa kembali lagi setelah berpisah Nah ilmu putar giling submo ini sering digunakan untuk Anda yang ingin agar pasangan Anda itu kembali rindu dan kembali suka kepada diri Anda Dan juga rasa sayang dan rasa cintanya bisa kembali ke pelukan Anda Perpisahan itu bisa terjadi kapan saja Mungkin karena salah paham sehingga Anda bisa bertengkar dengan pasangan Anda Dan akhirnya pun putus Nah ilmu pelet putar giling submo ini sangat cocok untuk Anda gunakan Di saat Anda itu memang masih sayang dan mencintai kekasih Anda Dan Anda juga ingin agar dia kembali kepada Anda Nah disini banyak sekali ya klien yang ingin mantannya itu dikembalikan Ingin kekasihnya itu dikembalikan Ya sama dengan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat kita Nah dengan menggunakan ilmu pelet putar giling submo ini insya Allah bisa membantu untuk mengembalikan pasangan Anda Dan bisa menyambung kembali komunikasi yang baik dengan pasangan Anda Dengan kata lain pada intinya Dia atau pasangan Anda sendiri itu bisa kembali sayang kepada diri Anda sendiri Sehingga kebencian yang setelah putus lama tersebut Atau berpisah dengan waktu yang kurun lama Itu bisa lama-lama mudah Bahkan bisa menghilang Nah Memang sering terjadi Rasa cinta itu tertutupi oleh rasa benci Membuat kita itu sangat sulit Untuk membuka cinta kita kembali kepada orang lain Nah disini yang menjadi masalah Namun ini bukan tidak mungkin terjadi ya Dengan diri Anda juga Makanya itu saya memberikan Tersabah bahas tentang Amalan Pelet putar giling ini Nah Jadi Sepanjang pengalaman saya ya Melakukan Dan membantu orang-orang sekitar Yang ingin kembali Bersama mantannya Atau kekasihnya itu Yang Memang Memang Sering terjadinya perpisahan Disebabkan karena Kesalahpahaman itu tadi Nah Seperti yang saya jelaskan Ilmu pelet ini digunakan untuk Membuat seorang itu bisa suka Membuat orang itu bisa Kembali cinta kepada kita Nah Bukan hanya mantan ya Tapi Untuk mantan sendiri Walaupun Jaraknya jauh Itu juga bisa Karena ilmu pelet putar giling sukmo ini Sistemnya atau Cara Mempengaruhinya itu melalui sukmo Sukmo dari sitar jet Ya sehingga Ilmu ini Bisa digunakan secara Jarak jauh Nah Ya Kembali lagi Kepada inti video ini Yaitu Berapa lama Reaksi putar giling sukmo ini Bisa kena sitar jet Tergantung Kondisinya ya Jadi Tidak semua Klien saya itu Bisa merasakan Dengan waktu yang sama Dan juga Tergantung dengan Masalahnya itu sendiri Jadi Yang biasanya itu ya Yang langsung kena juga Ada Yang memerlukan waktu Satu sampai Tujuh hari Bahkan Dua puluh satu hari Atau bahkan Lebih pun Juga ada Nah Kenapa bisa begitu Apa yang membedakannya Apa yang membedakannya Jadi gini Sebab Masalah orang itu Berbeda-beda ya Seperti yang saya katakan tadi Tidaklah masalahnya Semua tersama Dan ada faktor Yang mempengaruhi Reaksinya tersebut Ada kemungkinan juga Target anda itu Memiliki Benteng goib Yang menangkal Sejenis pelet Ataupun santet Atau Memang Orang yang anda incar itu Sedang banyak Pesainya Yang juga Ingin memelet Dari wanita itu Atau pria tersebut Nah Dan masih banyak Hal yang lain Yang bisa memengaruhi Reaksinya Jadi kita ambil Relatif saja Jadi Tidak bisa Kita samakan Seperti itu Ya Bagi anda Yang Ingin Menggunakan Sarana Mustika Putar Gileng Subma ini Saya sarankan Itu ada beberapa Faktor Yang bisa anda Ambil Yang pertama Adalah Anda Atau sebagai Si pengamal itu Harus bisa sabar Ya Harus bisa fokus Dan juga Anda tidak mudah Untuk Mengeluh Tidak mudah Terpengaruh oleh Orang lain Jadi kesimpulannya Disini adalah Kalau sudah jodoh Itu tak akan kemana Kita berusaha Yang kuasa Yang pastikan Seperti itu Jadi utamakan Niat Baik untuk Melakukannya Nah Tak sedikit pula Yang berhasil Dalam pengamalannya Karena apa Si pengamal ini Menerapkan Niat yang baik Niat yang Sungguh-sungguh Dan benar-benar Serius Dan tidak Berpangkut tangan Saja Sama-sama berusaha Lahir Maupun Bertin Nah Itulah yang Menjadikannya Berhasil Nah Itu pun Tidak lain Dan tidak bukan Tentu saja Atas izin Dan kehendak Allah Ta'ala Ya Untuk lebih jelasnya Silahkan Anda Berkonsultasi Di nomor Di Tertera Dalam video ini Demikian Yang bisa Saya sampaikan Kurang lebihnya Saya mohon maaf Atas kehilafan saya Saya Kang Rizal Dan wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton